selamat pagi teman-teman kita akan lanjutkan tutorial kita tentang cara membuat feed instagram menggunakan powerpoint tampilannya seperti ini nanti teman-teman yang mau silahkan boleh absen di komentar nanti admin akan bagikan untuk filenya oke kita langsung saja pada tutorialnya sebelum dilanjutkan kita masuk pada history dulu ya disini teman-teman desain dibuat oleh admin sendiri dengan beberapa referensi dan admin membuat dengan desain yang tidak sama ya dan punya admin juga punya historinya tentu ini menjadi suatu penegasan bahwa jika terjadi ada kesamaan maka ada unsur ketidaksengajaan seperti itu karena admin berusaha tidak plagiat atau tidak menjiplak atau mengambil desain orang lain oke kita langsung pada tutorialnya bagaimana caranya langkah pertama teman-teman silahkan buka dulu file baru ya seperti ini disini teman-teman supaya lebih mudah jadi kita sudah siapkan kanvas dan teksnya ya kenapa teks disiapkan karena memang teks itu mudah jadi tinggal dibuat textbook saja jadi supaya tidak memperlambat dalam pembuatan jadi ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan selain dari membuat teks ya seperti itu oke dan untuk pon sendiri disini admin menggunakan pon briserip ya teman-teman bisa mendownloadnya di Google ponnya ini Google pon gratis ya yang selama ketika kami mendownload ini lisensinya open source ya jadi gratis silahkan di download saja di Google pon dan sekarang di sini juga sudah ada palet warnanya yang akan kita gunakan dengan menggunakan PowerPoint Oke kita langsung saja teman-teman kita ambil dulu ya ini palet warnanya tinggal di copy kita masukkan ke slide baru seperti ini kalau teman-teman ada yang baru mengenal teman-teman bisa masuk di slide lalu blank presentation ya nanti tinggal masuk menu desain dan disini saya bisa disesuaikan disini saya menggunakan empat berbanding tiga atau teman-teman juga bisa menggunakan widescreennya oke setelah itu teman-teman silahkan masuk insert lalu masuk save lalu kita drag ya dipenuhkan saja untuk mengisi dari kampasnya setelah itu outline-nya kita hilangkan berikan saja no outline dan untuk feel disini kita klik lalu kita pilih eyedropper ya pedro per sendiri teman-teman tinggal di klik saja ini adalah palet warnanya supaya teman-teman nanti tidak susah juga ya kalau teman-teman ingin menggunakan palet warna bisa cari di Google dengan kata kunci color palet pastel ya tinggal disesuaikan saja untuk warnanya Oke kita lanjut yang sekarang yang ini kita duplikat dulu ya teman-teman bisa menggunakan kontrol D ya seperti ini menjadi terbagi dua setelah itu warnanya bisa klik eyedropper lalu pilih warna kuning Oke kalau sudah disini ada align kita pilih align right lalu kita pilih align top ya otomatis berat berada di tengah-tengah kita perkecil dulu kita ambil setengah saja setelah itu teman-teman bisa masuk di menu format kembali masih ada di tombol edit pointnya disini edit point itu akan memunculkan beberapa Korea atau node seperti ini teman-teman bisa digunakan untuk melengkungkan dari bentuk set yang sudah kita pilih Oke seperti ini kira-kira yaitu untuk melengkungkan dan selanjutnya kita masuk di format juga di sepil disini kita ada beberapa efek ya kita juga bisa menggunakan gradient kalau mau kalau tidak tidak apa-apa tapi ketika di klik more gradient disini teman-teman juga ada beberapa efek tambahan ya disini ada efek untuk shadow kita pilih shadow nah disini ada presetnya kita ambil ke sebelah kiri saja supaya kelihatan kontras ya disini silahkan diatur teman-teman untuk transparansinya juga bisa dan untuk blur nya juga bisa seperti ini dan untuk yang lainnya juga oke setelah itu teman-teman sekarang kita buat dulu untuk banner nya ya untuk diskon kita gunakan disini insert lalu pilih shape kembali ya kita drag saja setelah itu kita kita hilangkan dulu untuk outline nya dan kita edit poinnya seperti ini silahkan diperbesar dulu teman-teman supaya lebih jelas sambil menunggu menggunakan kontrol bisa dilihat disini setelah di klik ya disini tengah-tengah saja kita drag ke sebelah kanan Oke setelah itu teman-teman untuk bagian sebelah kanan sebelah kanannya yang ini kita tambahkan disini ya untuk nodenya tekan kontrol lalu di klik setelah itu yang ini kita buang tekan kontrol lalu di klik Oke satu kita sudah punya tinggal dirapikan dulu sedikit Oke yang ini terlalu kejauhan ya kita klik saja untuk nodenya setelah itu di drag oh sorry Mas saya di drag ke sebelah kiri seperti itu Oke sudah kita sudah punya satu buah set kita beri warna hitam ya disini pilih dropper Oke kalau sudah teman-teman silahkan di drag seperti ini di duplikat lalu kita masuk menu format lalu ada Rotet dan pilih flip ya pilih flip seperti ini simpan di bawah Oke kalau sudah kita buat lagi sebuah point disini klik saja lalu ada edit point kita lihat yang ini kita buang ya tanda X saja kita buang dan teman-teman bisa digunakan untuk mendrag ya mendrag Oh sorry kita drag saja yang ini bagian supaya lebih besar Oke seperti ini kira-kira sekarang kita pilih warna pink caranya feel lalu air dropper dipilih warna pink yang ini kita naikkan ke atas sambil klik bring to phone yang ini kita drag kembali sambil menekan kontrol lalu kita pilih Rotet ada flip per horizontal maksud saya Oke kita pilih keduanya yang ini lalu kita pilih bring to phone Oke ya kira-kira sampai sini kira bagaimana teman-teman kira-kira sejauh ini masih bisa diikuti mungkin ya Oke sekarang untuk bagian ini ketiga-tiganya teman-teman kita duplikat dulu ya sambil menekan kontrol di duplikat seperti ini setelah itu kalau sudah di duplikat kita masuk ke merge ya lalu ada Union kita gabung saja Oke setelah digabung kita pilih warna yang berbeda yaitu warna kuning sepil air dropper pilih warna kuning dan diturunkan ke bawah caranya Klik Kanan lalu ada sent to back pilih to back one Oke karena disini beberapa kali teman-teman bisa menggunakan kontrol eh peg down ya kalau di illustrator ke disini kita bisa menggunakan sent to back lalu ada back one atau di bagian atas disini di forward ada sent to back one Oke itu kita buat dulu setelah itu teman-teman kita duplikat kembali menggunakan kontrol D ya seperti itu kita perbesar ya sini sesuaikan saja kita hilangkan untuk filenya dan kita beri warna putih untuk outline nya setelah itu kita bisa diklik untuk lainnya disini di sebelah kanan kita pilih desknot Oke seperti ini sudah dipilih desknot dan untuk ketebalannya bisa disesuaikan disini ada cat tipe ya cat tipe itu jadi model dari potongannya kita pilih roundnya pilih round itu jadi agak bulat-bulat gitu kan untuk di area belakangnya Oke kita rapihkan dulu ya yang ini yang paling patah-patah kita turunkan ke bawah sent to back Oke kalau sudah teman-teman kita pilih warna putih iya kita rapihkan dulu lalu yang ini Oh sorry kita ambil yang eh tulisan ofnya saja tarik kesini lalu kita tulis disini of produk misalkan ya of produk maksudnya diskon maksudnya kita perbesar Oke jangan terlalu besar Oh sorry iya produk ya produk iya seperti ini kira-kira kalau sudah teman-teman tinggal di drag dulu semuanya lalu di grup ya menggunakan kontrol G Oke kalau sudah sekarang kita buat sebuah pattern pattern lingkaran berwarna putih klik insert lalu save lalu ada lingkaran Iya kita buat lingkaran seperti ini lalu kita isi dengan warna putih dan berikan outline nya ya saya berikan outline kita akan buat eh lingkaran berjajar ya caranya teman-teman seperti ini kita di drag dulu ya untuk lingkarannya ini juga sama di drag silahkan teman-teman bisa membuat lima sampai tujuh lah tujuh lingkaran boleh silahkan di drag dulu setelah di drag pilih di bagian atas ada lain lalu ada distributi vertikal otomatis menjadi sama seperti ini kalau sudah di grup lagi klik kanan lalu grup ini sudah sama jarak dengan ukurannya sekarang tinggal kita di duplikat ke sebelah kanan caranya ditekan kontrol ya seperti ini lalu tekan kontrol kembali kalau ingin lebih cepat seleksi dulu semuanya lalu ditekan kontrol kembali seperti ini kalau sudah teman-teman ini sudah berjajar tinggal kita samakan untuk jaraknya caranya tekan sip ya sambil memilih semuanya lalu kita pilih line lala ada horizontal distributi ya oke jaraknya sudah sama sekarang tinggal kita buka semua grupnya supaya lebih mudah nah nanti kita akan dihapus sebagian sebagian supaya si lingkarannya itu membentuk segitiga ya seperti itu kira-kira oke kita ambil saja segitiganya dari sini ya berarti yang dihapus yang ini nah dengan cara seperti ini teman-teman lebih mudah yang untuk mengatur jarak ya mengatur jarak dari lingkarannya karena kalau dibuat manual di jejari secara manual itu mungkin agak sulit ya untuk membuat jarak yang sama seperti itu kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita grup lalu grup kembali kita sudah punya kita perkecil dulu ya setelah di perkecil silahkan simpan di sebelah kiri iya lalu didrag dan tekan kontrol ya kita pilih lagi format lalu kita pilih rotet dan kita pilih flip ya di sini setelah dipilih flip kita pilih lain kita pilih legend left lalu kita pilih bottom sini bottom Oke satu ya sudah dibawah tinggal disejarikan saja Oke kita rapihkan dulu kalau sudah teman-teman yang ini ya kita grup saja klik kanan grup lalu lain dan center oke seperti ini kita tarik sedikit jangan terlalu memojok Oke itu sudah sekarang tinggal kita masukkan teksnya yang ini eh untuk teks sendiri kita tinggal di copy lalu dipastikan saja ya Iya seperti itu selanjutnya teman-teman di sini kita rapihkan dulu sekarang tinggal kita memasukkan eh sebuah gambarnya putus-putus ya garis putus-putus caranya set kita pilih lain seperti ini kita tarik saja kita kita pilih ketebalannya Iya kira-kira segini aja lah lalu kita pilih outline nya warna pink dan kita pilih disini ada das not ya seperti yang tadi pilihnya round untuk cap tipe dan joint tipe pilih round juga sebelumnya patah-patah sepertinya kurang besar ya Iya sudah silahkan di duplikat sambil mendekan kontrol seperti ini ini nanti teman-teman tergantung dari kreasi masing-masing ya maunya seperti apa silahkan tinggal di kreasikan saja sekarang tinggal kita masukkan modelnya ya di sini modelnya kita tarik ke dalam PowerPoint tadi ya yang ini ya dilepas saja Oke kita simpan di bawah Iya kalau sudah pilih format lalu crop ya kita perkecil dulu ini juga sama untuk area cropnya terlalu lebar kita perkecil lagi Iya seperti itu dan yang bagian ini yang bagian eh garis kita naikkan ke atas supaya terlihat seperti tumpang yang tinggi ya ini juga sama tinggal di kontrol D turunkan ke bawah Iya kurang lebih seperti itu dan yang terakhir tinggal dimasukkan sosial media sosial media sama saja seperti memasukkan gambar yang barusan supaya lebih cepat admin tinggal ngambil sajalah dari sini ya dari rumah tutorial ya di sini kebetulan sekarang tidak namanya buka rumah tutorial lagi ya tapi namanya belajar Nesya ya nih maksudnya eh supaya tidak familiar saja dan lebih fokus untuk belajar membuat kontennya Oke kita preview menggunakan sip f5 Nah inilah hasilnya teman-teman hasil dari feed Instagram yang simple menggunakan PowerPoint terima kasih kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar yang mau file-nya silahkan di absen di komentar saja terima kasih Hai